Presiden sangat terbuka, gak pernah pusing dengan kritik ya, tetapi beliau selalu menyisipkan sebuah kalimat yang indah. Kita orang timur memiliki adab, jadi kalau mengkritik sesuatu yang beradab, tata krama ukuran-ukuran kultur kita itu supaya dikedepankan. Bukan hanya selalu berbicara anti-kritik-anti-kritik, tetapi cobalah lihat cara-cara mengkritiknya itu. Berikutnya, kadang-kadang kita mudah sekali untuk menjustifikasi, menyamakan antara kritik dengan fitnah. Ini sering terjadi kita, dan banyak tokoh-tokoh kita yang tidak memberikan pendidikan kepada mereka-mereka itu. Justru terlibat di dalamnya untuk memperkurah situasi. Janganlah seperti itu, karena apapun Presiden adalah orang tua kita yang perlu, perlu sekali lagi perlu dan sangat perlu. Untuk kita hormati, jangan sembarangan berbicara, jangan sembarangan menyatakan sesuatu dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk gambar. Dan saya sering mengatakan, jangan setelah itu minta maaf. Ini apa ini bangsa ini? Berbuat sesuatu, habis itu adakan tindakan, minta maaf. Ini sungguh sangat tidak baik. Mestinya bangsa yang pandai adalah bangsa yang berpikir dulu sebelum bertindak sesuatu. Ini saya tegaskan ini. Kalau ada yang dipanggil polisi ya, jangan terus dimaknai apa itu, tindakan kuratif. Bisa saja, mungkin diajak ngopi-ngopi dulu, dibina dan seterusnya, agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Kan seperti itu. Jadi jangan terus dijastifikasi. Represiflah dan seterusnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!